Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Saya kira doa itulah yang sekarang paling penting dalam situasi sekarang ini Tapi sehat alfiatnya itu bukan hanya fisiknya Tapi juga akal pikirannya Begitu ya Mbak Agi, apa kabar? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik Mas Ersu Bagaimana nih Mas Ersu? Kita akan bahas apa dari meja redaksi FNN hari ini? Saya kira ada satu hal yang mungkin bagi publik tidak terlampus seksi ya Tapi kita dari sisi orang media melihat ini ada satu hal yang menarik Biasanya pengalaman saya begitu ini Ketika publik belum menganggap itu soal yang biasa saja Tapi ini ada soal yang serius gitu ya Dan gampang nih saya ngecek ngeh tidaknya itu dari penonton konten-konten kita gitu ya Nanti beberapa saat kemudian mereka baru ngeh oh ini yang terjadi Ini dalam kasus maksud saya adalah kesediaan dari 44 orang Karyawan KPK yang bersedia menjadi ASN di Polri Dan dua di antara ini ada figur yang menarik ya Ini Novel Baswedan dan Yudi Purnomo ya Ini kan pentolan-pentolannya gitu Saya kira ini menimbulkan berbagai macam takdir Kok bisa ya orang seperti Novel Baswedan yang Dulu kan dia ini sebenarnya juga lulusan APOL gitu ya Lulusan APOL Betul Dan tapi kemudian dia memilih melepaskan diri ketika ditarik kembali mereka Dia bersama 15 orang lain yang menolak Sekarang kok dia milih balik lagi? Ini kan pertanyaan menarik kan Mbak Agi kan? Iya, iya betul Mas Ersu Pasti ada fokus dan tujuan tertentu kalau saya pikir ya Dan ternyata kemarin dia menyatakan bahwa dia akan fokus kepada tugas yang diambankan ketika nanti dia menjadi ASN di Polri Tapi juga ternyata dari beberapa wawancara media kepada 44 orang yang bersedia untuk mengikuti tes kompetensi kemarin ya Ternyata mereka juga masih punya keinginan untuk kembali ke KPK Begitu Dan selain itu juga perlu dibahas dan ini sangat menarik adalah bahwa tugas pertama mereka Mas Ersu Yaitu untuk mengawasi dana COVID Yang selama ini belum ada orang atau lembaga instansi yang khusus mengawasi mengenai masalah itu Iya, iya Nah ini saya kira saya dalam positioning yang banyak dengan kepala pegiat demokrasi Ini meyakini bahwa mereka-mereka yang bersedia bergabung dengan menjadi ASN di Mabes Polri ini Bukanlah orang yang pencari kerja atau job seeker Orang-orang gampang itu orang seperti novel dan kawan-kawan itu untuk mencari pekerjaan-kerjaan lain Atau mereka membangun sendiri usaha sendiri juga gampang Memang diantikannya kita pernah dengar ada yang jualan roti, roti bakar, jualan macam-macam makanan Tapi secara umum sebenarnya mereka pasti bukan orang-orang yang orientasinya mencari kerja Ini saya kira ini adalah jalan panjang mereka, jalan meliuk sekarang Kalau sekarang jalan panjang ini jalannya meliuk gitu ya Apa? Kalau orang Sunda bilang Pak Baliet gitu ya Bukan, Pak Baliet itu kan benang kusut kan Kalau ini berbelok-belok begitu ya Berkelok dulu, berkelok Tadinya jalan panjang melawan pemberantasan kerupsi melalui KPK Tapi karena mereka di sana dihadang Tapi seperti air gitu ya Terus bergerak mencari jalannya Dan sekarang ketemunya jalannya di Mabes Polri kan gitu Meskipun saya tahu sebagian besar dari publik itu skeptis sih Ngelihat langkah ini ya Karena bagaimanapun citra lembaga kepolisian nih Yang harus diakui Nah ini bukan kita yang ngomong ya Ini persepsi publik, indeks persepsi publik Menyatakan termasuk bahwa kepolisian itu kan termasuk lembaga yang Yang tidak dipercaya oleh publik ya Lengkatnya masih cukup rendah Dan saya kira ada keseriusan sekarang ini Kita harus berpikir positifnya begitu ya Gak ada keseriusan dari Kapolri sekarang untuk melakukan pembukaan Dan itu terbukti sih dengan beberapa langkah-langkahnya Bapak kita kan tegas kemarin menyatakan ikan busuk dimulai dari kepala Itu kan sebenarnya menyebut dirinya sendirilah kita kira Dan Pak Listio, Pak Listio Sikit pasti gak mau jadi kepala yang busuk itu kan Dan kemudian menyatakan kalau buntut gak bisa menertibkan ekornya Makanya kepalanya yang dicopot Ini kan hal-hal yang menurut saya serius Nah tapi saya jujur gak terpikir Kalau bisa kok sampai kemudian Pak Listio Sikit Punya rencana merekrut mereka dan kemudian menempatkan Jangan menempatkan dulu Ketika mereka, Pak Listio mau merekrut mereka saja Saya udah mulai, apa nih? Mau menurut apa gitu? Saya lagi menduga-duga Apa yang mau dilakukan? Bagaimana bentuknya ya? Sekarang tiba-tiba ketemu soal dana COVID Nah dana COVID ini kan serius nih jadi konsen dari civil society ya Mbak ya? Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan kekebalan itu Kan kita ingat ya? Iya Jadi kita lihatnya kan sekuennya dari situ Mahkamah Konstitusi membatalkan kekebalan itu Kan tadinya ada impunitas semacam kekebalan gak bisa di, kalau berkata Tidak bisa dipidanakan Sedidanakan kan sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Nah terus kemudian siapa yang melakukan itu? Karena kita tahu KPK dibuat lumpuh kan gitu Pimpinan-pimpinannya dipilih oleh orang-orang yang akomodatif Kemudian para penyidik yang sangat militan, radikal, memberantas korupsi Disingkirkan Nah tiba-tiba ini dicampung di sini gitu Jadi sepertinya skenario ini menurut saya Ini yang menurut saya sangat menarik gitu Mbak Iya Iya sangat menarik memang Mas Hersu Karena kita tahu dana COVID itu kan besar sekali ya Bahkan dana-dana APBN untuk sebuah provinsi saja Jauh di bawah itu begitu Dan untuk 2021 saja ada 744 lebih triliun begitu Walaupun sekarang katanya sampai per November kemarin Belum ada 500 triliun yang digunakan Jadi masih sekitar 66% dari pagu anggaran tersebut gitu Tapi katanya Kementerian Keuangan Optimis bahwa pada akhir tahun ini Akan tersapai 90-95% gitu Artinya mereka mulai berhati-hati lah ini Karena seperti kita tahu banyak sekali kan sudah yang terpidana Dan kemudian memang sudah difonis untuk masalah penyalahgunaan COVID ini Antara lain yaitu Bupati Memberamu Raya, Papua Terus kemudian juga BN Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Yang di Sumatera Barat ya Sekitar 7,6 miliar kalau tidak salah Dan sebagainya Dan tentu saja Yulia Ali Batubara yang mendapatkan 18 miliar Begitu untuk dana penanggulangan COVID ini Nah ini tampaknya nyasarnya ke situ nih Karena dana sangat besar memang Mas Ersu Dan kata Bu Sri Mulyani tahun depan ada 414 triliun Dana untuk penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional Ini memang betul-betul harus berhati-hati Karena keempat puluh empat orang ini Orang-orang yang sangat patent gitu ya Orang-orang yang sangat Dan mereka sangat senior berpengalaman dalam melakukan OTT Dan mereka memang sangat menarik Tugas pertama mereka adalah untuk mengawasi penggunaan dana COVID ini Mas Ersu Nah jadi kita lihat ini skenario-nya saya kira ada dua ini Mbak ya Karena tadi ada menyebut ada keinginan kembali ke KPK Ada dua jadi mari kita diskusikan Bagaimana kalau mereka tetap bertahan di kepolisian Dan bagaimana caranya mereka nanti kalau ingin kembali ke KPK gitu ya Kan gitu kira-kira hanya track meliuknya itu tadi ya Iya Nah pertama gini Kalau benar seperti yang Anda sampaikan tadi Deskripsinya betapa banyak kasus-kasus kebansos Dan saya kira kita semua sama-sama paham itu Dan kedua bahwa mereka akan ditugas untuk itu Itu saya kira mereka nggak usah balik ke KPK pun Mereka sudah akan banyak sekali pekerjaan yang harus mereka lakukan di kepolisian Kan cuma menjadi pertanyaan seperti ini Bagaimana dengan status mereka itu? Karena betul mereka ketika di KPK mereka adalah penyidik Penyidik sipil Apakah di dalam kepolisian? Nah saya nggak tahu nih undang-undangnya apakah di dalam kepolisian sendiri juga ada Penyidik sipil gitu Sejauh ini saya nggak Tahu saya nggak ada gitu ya Mereka tenaga-tenaga ASN di kepolisian ini adalah sifatnya tenaga administratif Tapi saya sejak awal saya juga sudah yakin bahwa nggak mungkin orang seperti novel ditempatkan sebagai tenaga administratif Nah yang menarik bagaimana posisinya? Kita lihat Nanti kita cek karena waktu bersamaan dengan novel waktu ada 20 orang Pada waktu itu ya kita bisa buka-buka lagi filenya ada 20 orang Penyidik dari kepolisian yang ditarik Itu kan menurut Kepala Umas pada waktu 15 orang yang bertahan di KPK 5 orang memilih kembali ke sana Dan mereka ini kan lulusan AKPOL semua nih Jadi mereka di sana lulusan AKPOL Terus kalau kita lihat novel misalnya Novel itu lulusan AKPOL 98 Tahun 98 Pangkat terakhir dia pada waktu dia mengundurkan diri dari polisi itu KOMPOL Melati Melati satu Siapa sih AKPOL 98? AKPOL 98 ini sekarang kalau saya tidak salah data tahun 2020 Sekarang datanya seperti apa Itu pangkat tertinggi baru kombes Jadi dua level Pangkat terakhir dari novel ya Siapa ini putranya Pak Mantan Kapolri Daibah Tiar Namanya Adi Vivit Bah Tiar Itu ajudan dari Sempat jadi ajudan Pak Jokowi Saya tidak tahu di mana posisi sekarang Itu orang pertama Sedangkan lulusan terbaiknya 98 itu pada tahun 2020 Sehingga saya masih kapolres ya di daerah Di Bimika Di Timika Di Papua Jadi artinya Sebenarnya ini level-level perwira menengah itu sekarang adalah angkatannya Angkatannya novel Nah bagaimana hirarkinya? Ini kan menjadi menarik Mungkin disamakan dengan golongan kepangkatan Bisa seperti itu kan Golongan kepangkatan terakhir novel Baswedan di KPK seperti apa? Ini mesti sama Kenapa penting saya mengingatkan posisi pangkat dan jabatan ini? Karena bagaimanapun Polri itu mesti penuh lembaga sipil Tapi mereka punya hirarki ya Dengan adanya pangkat-pangkat Ada hirarki Jadi ini bagaimana pengaturannya di lapangan Terus siapa yang harus menjadi leadnya dan sebagainya gitu Yang kedua saya kira Orang kemudian bertanya Oh oke ini gabungan antara Polri Dengan nanti para penyidik-penyidik KPK yang baru Sekarang menjadi AS Orang kan kembali lagi Mesti menyatakan Oke Bagaimana nih dengan kredibilitas para penyidik polisian? Itu kan menjadi pertanyaan besar dari publik Kita bukan mengada-ada Karena kan ada kasus yang sedang Yang saya nggak tahu sudah disidangkan Atau sudah difonis atau belum Kasusnya yang seorang polisi Yang jadi orang keperkayaannya Haji Samsudin Ya mbak ya Haji Samsudin Yang Robin Robin Pati Julu Kalau salah namanya seingat saya Itu kan dia Meres para persangkat dalam Di KPK kan gini-gini Jadi mereka ditempatkan di Gede lagi pangkatnya Kalau nggak salah masih Masih apa ya pangkatnya kapten Atau kalau nggak salah Robin ini Jadi Bayangkan Level-level perwira pertama saja Mereka sudah main Apa Swapnya itu Miliaran Yang gini-gini nih Saya kira Penting di Untuk Untuk diwaspadai Bukan diwaspadai Untuk diamati Tetapi saya kira ini kesempatan Buat polisi Terutama Pak Lissius Untuk membuktikan Bahwa dia benar Melakukan itu Itu menarik ya kan Kalau kita belajar dari Hongkong Itu kan mbak Pada waktu itu KPK disana Dibentuk itu Untuk membersihkan Lembaga kepolisian Wow Jadi ketegangan kan Sempat terjadi tembak-menembak Segala macam Kita juga sempat terjadi Terjadi Ya betul Novel juga Ini dikepung Dan dia sempat juga Nah Sekarang Mereka-mereka ini Ditarik masuk ke polisi Kan menurut saya ini Ini cara berpikir Out of the talk Gitu Itu yang polisi mbak ya Yang kedua Kalau mereka Masih orang bertanya Mereka kan bilang Inginnya balik ke KPK Gimana ya mekanismenya Baliknya itu Kan Mereka justru Coba disingkirkan oleh KPK Menurut saya Gampang sebenarnya Ada caranya Tarik saja Penyidik-penyidik Kepolisian yang ada disana Gitu kan Terjadi kekurangan Dan KPK Bukan orang baru Ya mereka Kembali dibalikan Ke KPK Cara Cara yang lain Tapi saya Sarantin Coba dulu yang ini Yang pertama Yang tetap bertahan di kepolisian Dan kemudian Backup penuh oleh Pak Lister Sikit Karena itu jadi momentum Yang bagus Untuk menunjukkan Bahwa polisi sekarang Memang sedang berbenah Dan sedang berubah Ketimbang Balik ke KPK ya Sementara ini ya Karena Di KPK pasti Dia akan dihalangin Pokoknya Dipersulit Apa mencaranya Sampai hal yang Sebenarnya gak masuk Akal lulus tes TWK saja dilakukan Apalagi Seperti ini Skenaryonya Yang saya Bisa bayangkan Iya Saya juga Membayangkan Itu Skenaryonya Menarik sekali Yang disampaikan oleh Mas Ersu Dan saya membayangkan Karena selain dari 44 ini Kan kita tahu Seharusnya semua Ada 56 ya Mas Ersu 57 Meninggal 1 Pak Nana Terus kemudian Tinggal 56 Dan tapi 12 Menolak Untuk menjadi ASN Polri Nah Kalau kita Melihat Di balik ini Dari 44 orang Yang bersedia Untuk menjadi ASN ini Tentunya juga Ada Saya membayangkan Ada semacam Bergening Begitu ya Ada semacam Transaksi Kalau seandainya saya Nanti masuk ke sana Kira-kira apa Proyek strategis Apa yang diberikan Kepada kami Tugas strategis Apa Karena Tidak mungkin Tugas yang ecek-ecek Dengan kapasitas mereka Yang seperti itu Walaupun mungkin Mereka hanya Sebagai ASN Dan tidak Bukan Menjadi anggota Polri Begitu ya Yang Kembali Seperti dahulu Untuk Novel Baswedan Dan kawan-kawan ini Tapi mereka Setidaknya Harus memiliki Kekuatan Nah Cantolan ini Apa yang diberikan Oleh Pak Pak Listio Siget Ini yang sangat Menarik Mereka nanti Akan diberi Kewanlangan apa Dan itu kan Memang masih digodok Dari Asesmen kemarin Tes kompetensi itu Katanya Adalah untuk Memetakan potensi Masing-masing Dan tentunya adalah Pengetahuan masing-masing juga Tentang korupsi ini Sejauh mana Untuk kemudian Mereka nanti akan Ditempatkan Di tempat yang strategis Dan katanya juga Untuk Pemulihan ekonomi nasional Nah ini menarik banget Ini kan potensi Potensi Kerugian negara Atau potensi korupsi Di proyek Pemulihan ekonomi nasional Ini juga sangat besar Ini Mas Yersu Apalagi Selama ini Memang dikatakan Hampir tanpa pengawasan Belum ada lembaga resmi Atau orang-orang resmi Yang ditunjuk Untuk mengawasi Masalah ini Bahkan Pak Luhut sendiri Sebagai Sebagai Menteri yang Dalam tanda kutip Perdana Menteri itu Tadi kan juga Belum ditunjuk ya Walaupun mereka Walaupun Pak Luhut ini Memiliki berbagai Banyak jabatan Gitu kan Tapi Kita Lihat bahwa Ini memang Belum ada Orang yang Memiliki kewarangan ini Karena kalau Lembaga atau ini Dia harus lintas Sektoral ya Karena yang Gana COVID Yang ratusan Triliun ini Ini kan dibagi Kedalam berbagai Departemen Gitu Dan juga Baik departemen Terus kemudian juga Kemudian turunannya Itu adalah Bisa ke LSM Itu bisa ke Lembaga-lembaga Non-departemen Dan sebagainya Gitu Ini sangat rumit Dan ini Sebetulnya ini memang Orang-orang Diperlukan orang-orang Semacam novel Baswedan dan kawan-kawan ini Untuk mengawasi Masalah ini Gitu Kita bisa bayangkan Kalau sepanjang tahun 2020 kemarin Sudah banyak itu Mas Ersu Dari Bupati Yang terakhir Saya tahu Bupati Bandung Barat Dan kemudian Sampai kepala desa Itu pun juga Juga Tertangkap Begitu Dan kemudian Juga Ditahan Untuk masalah Korupsi Penanganan Covid ini Kita bayangkan Nanti akan Seperti apa Dan Jangan salah juga Mereka juga Mengawasi KPK Hubungannya KPK Dengan polis Seperti yang tadi Mas Ersu katakan Karena tertangkap Begitu ya Ada yang Menyuap KPK Kita tahu sendiri Selama tahun ini saja Sudah berapa Kasus yang untuk KPK ini Yang main mata Penyidiknya Ini Orang-orang Yang tahu persis Permainan Orang KPK Begitu Ini Skenario Anda Ini bikin Ngeri-ngeri sedap Ini Jadi Logikanya Nanti Kira-kira Novel Ketika masih Kepolisian Mesti Mewatch Firly Dan para pimpinan lain Mesti hati-hati Karena Mereka pasti tahu Belakang Saling Saling Adu jurus Ini nanti Jurus kesakian Tapi apapun Menurut saya Kita mesti Open mind Kita mesti melihat Ada satu yang menarik Saya 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 tidak yakin Seperti yang Diembus-iembuskan Oleh para Buzzer Yang menyebut Mereka ini Sekedar mencari Akhirnya Cuma Gitu saja Disebutnya Cuma cari kerjaan Saja Sekarang kan Yang opininya Dibentuk semacam itu Saya Aku yakin Tidak Seperti itu Bahwa Mereka Cuma cari Segedulah Bekerjaan Pegawai negeri Ya mohon maaf Kita tidak Bisa ngukur Berapa sih Gajinya Dan saya Menduga Pasti di KPK Jauh lebih besar Dibandingin Dengan Kepolisian Karena Kepolisian Sudah memang Sudah ada Aturan Soal Standar gajinya Renumerasinya Dan sebagainya Tapi kalau KPK Itu kan Lembaga baru Yang spesial Dianggap Karena untuk menangani Extra Jadi Gajinya Pasti lebih besar Di KPK Dibandingkan dengan Kapoling Kalau Untung Kalau Itu Ngitung Cuma Cuma Jari Gaji Gitu Jadi Tapi tetap saja Ini Ini satu Satu hal Yang menarik Yang Saya kira Dalam hal ini Kalau Kita Sosyati Tentu perlu Mendorong Mendorong Novel Dan kawan-kawan Tapi yang lebih penting lagi Saya kira Kita juga harus Memberikan Keyakinan Kepada Pak Listia Sikit Dan jajaran Kapoling Kalau Polri Itu mau Berubah Kalau Polri Mau Membenahi Dirinya Kalau Polri Mau Melakukan Hal-hal Yang Baik Buat Publik Itu Pasti Sofil Sosyati Akan ada Di belakangnya Pak Listia Sikit Kan Gitu Dan Ini Saya kira Adalah Semacam Eksperimen Yang Sangat Menarik Dengan Merekrut Para Novel Tapi Jangan Kemudian Cuma Direkrut Dikandangin Kalau Itu Terjadi Antiklimaks Orang Seperti Novel Kemudian Dikandangin Disitu Direkrut Oleh Polri Dikandangin Ini Jelas Akan Buruk Buat Lembaga Polisian Dan Juga Saya kira Novel Bisa Wadi Suatu Saat Dengan Mudah Keluar Mundur Dari Polisian Gak Gak Ada Persoalan Itu Bahagia Iya Dan Kita Masih Ingat Juga Mas Novel Baswedan Juga Masuk Kedalam Kaukus Masyarakat Sipil Yang Untuk Memaudit PCR Pak Erick Itu Menarik Sekali Apakah Ini Masih Akan Berlanjut Atau Bagaimana Gitu Ya Karena Dia Tau Juga ASN Begitu Kan Jadi Apakah Ini Masih Berjalan Bagaimana Karena IM57 Yaitu Yang Untuk Yang Katanya Berisi Dari 57 Anggota KPK Yang Tidak Lolos TWK Itu Katanya Juga Masih Tetap Berjalan Bersama Dengan 12 Orang Yang Menolak Menjadi ASN Polri Ini Mereka Akan Tetap Melakukan Pengawasan Terhadap Pidana Korupsi Apalah Masalah Korupsi Dan Sebagainya Jadi Mereka Tidak Akan Berhenti Walaupun Tadilah Tadi Kata Mas Tidak Ada Yang Menjadi Dosen Ada Yang Menjadi Jual Nasi Goreng Kue Dan Sebagainya Tapi Mereka Katanya Akan Tetap Konsen Terhadap Masalah Korupsi Ini Sekali Lagi Ini Eksperimen Politik Yang Sangat Menarik Menurut Saya Yang Kita Masih Harus Mengawasi Terus Dengan Catatan Kita Bahwa Kita Keteman Ada Upaya Untuk Untuk Membungkam Atau Mengkerangkeng Kawan-kawan Pasti Kita Kritis Sebagai Media Sebagai Society Tapi Ketika Polri Melakukan Hal Yang Sangat Serius Dan Betul-betul Ini Merupakan Upaya Untuk Pembenahan Secara Internal Mau Kemudian Pemberatasan Korupsi Ya Pasti Kita Akan Support Saya Kira Itu Yang Bisa Kita Perbincangkan Pagi Ini Kita Lihat Skenario Mana Skenario Pertama Apakah Kemudian Mereka Ini Membentuk Semacam KPK Baru Di Dalam Kepolisian Direkturat Res Apa Direkturat Sersendiri Saya Dengan Kepolisian Karena Yang Besar Direkturat Cyber Karena Sesuai Dengan Kedepan Kejahatan Lebih Banyak Cyber Ini Kalau Ditambah Direkturat Korupsi Mereka Ini Ini akan Menjadi Serius Kalau Direkturat Begitu Jabatannya Cukup Tinggi Wah Lumayan Tinggi Kalau Ada Minimal Bintang Satu Atau Bintang Dua Saya Kira Jadi Akan Sangat Menarik Tetapi Kemudian Kalau Ditambah Seperti Anda Tadi Ditambah Tugas Juga Mewatch Para Pimpinan KPK Dan Penyidik-penyidik KPK Yang Potensi Bermasalah Atau Mereka Dibalikan Lagi Ke KPK Ini Kita Amati Mbak Agi Karena Kita Tahu Bahwa Kebijakan Ini Tentulah Atas Persetujuan Pak Jokowi Karena Tidak Ada Misi Misi Menteri Kita Tahu Sendiri Kapolri Kan Juga Langsung Tanggung jawabnya Kepada Pak Presiden Dan Pak Jokowi Pun Menyetujui Ini Sejak Awal Dan Tentunya Tugas Mereka Pertama Adalah Untuk Mengawasi Dana COVID Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Itu Juga Atas Persetujuan Pak Jokowi Juga Saya Rasa Jadi Tidak Mungkin Pak Listio Sigit Juga Mengada Ada Nah Ini Akan Menjadi Credit Point Tersendiri Bagi Pak Jokowi Kalau Ini Memang Betul-betul Terlaksana Dan Seperti Kata Mas Tidak Hanya Sekedar Menjadi Tempelan Saja Di Polri Itu Tadi Kita Berharap Sekali Ini Apa Ya Karena Publik Sudah terbiasa Menafsirkan Pernyataan Pak Jokowi Secara Terbalik Gitu Ya Kemudian Penafsiran Terbalik Dari Publik Terhadap Pak Jokowi Ini Dalam Kasus Ini Terbalik Juga Gitu Kalau Penafsiran Kita Salah Penafsiran Kita Terbalik Kan Jadinya Bagus Kalau Skeptisism Dari Kita Dari Publik Terbukti Kan Menyedihkan Oke Saya Kira Itu Bisa Pembincang Kita Kali Ini Mbak Agi Saya Kira Kita Sama Sama Menerbarkan Optimisme Terus Men-support Bahwa Masih Tetap Dalam Situasi Seperti Apapun Orang Orang Baik Orang Orang Yang Bikir Positif Untuk Bangsa Yang Mencintai Bangsa Ini Dengan Sepenuh Hati Yang Bersedia Mengorbankan Kependian Penting Pribadinya Untuk Bangsa Ini Seperti Itu Karya KPK Yang Di Pecat Itu Itu Masih Ada Dan Masih Banyak Mendapat Kihak Dari Publik Saya Tens Benarif Dari Forum News Network Dan Saya Agi Betta Terima kasih Atas Perhatian Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Sampai 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 Sampai